Yo guys, ini adalah iPhone 11 dan Xiaomi 12 Lite. Nah, kira-kira dengan harga yang lebih tinggi, apakah iPhone 11 ini mampu memberikan hasil kamera yang lebih baik dari Xiaomi 12 Lite? Oke, mari kita buktikan. Baik, kita mulai dari hasil foto kamera utamanya. Di kondisi pencahayaan yang melimpah seperti ini, foto yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite disini terlihat memiliki karakter warna yang sedikit lebih vibrance dengan kontras dan ketajaman yang cenderung lebih tinggi. Sedangkan foto yang dihasilkan iPhone 11 terlihat lebih natural dengan kontras yang lebih pas namun dengan suhu warna yang cenderung lebih hangat. Dan kalau kalian perhatikan, natural bokeh dari foto yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite terlihat lebih dalam dan tentu hal ini membuat kamera utamanya lebih proper untuk kebutuhan foto close-up seperti ini. Selain itu, di kondisi backlight, Smart HDR dari kamera utama Xiaomi 12 Lite disini juga terlihat jauh lebih agresif ketimbang Smart HDR yang dimiliki iPhone 11. So, untuk hasil jepretan kamera utamanya, kedua hape ini masing-masing memiliki kelebihan di mana iPhone 11 lebih baik dalam hal akurasi warna, sedangkan Xiaomi 12 Lite unggul dalam hal ketajaman natural bokeh dan juga rentang dinamis fotonya. Nah, sekarang kita lihat hasil jepretan kamera ultrawidenya. Sama halnya dengan kamera utamanya tadi, hasil foto kamera ultrawide kedua hape ini juga memiliki perbedaan dari segi warna, kontras, dan ketajaman fotonya. Kamera ultrawide iPhone 11 mampu menghasilkan foto yang lebih soft dengan karakter warna yang lebih natural, sedangkan Xiaomi 12 Lite mampu menghasilkan foto yang lebih tajam dengan karakter warna yang lebih pop-up dan justru terkesan lebih enak dipandang. Dalam hal dynamic range, kedua hape ini terlihat cukup berimbang, namun dari segi field of view-nya terlihat lebih wide di hasil foto iPhone 11. So, secara umum hasil foto kamera ultrawide iPhone 11 di sini unggul dalam hal akurasi warna dan luas pandang fotonya, sedangkan hasil jepretan ultrawide Xiaomi 12 Lite lebih baik dalam hal ketajamannya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil potret kedua hape ini. Seperti yang terlihat di sini, foto potret yang dihasilkan keduanya termasuk cukup baik dengan efek bokeh yang natural dan dengan separasi blur yang tergolong cukup rapi. Di mode ini, foto yang dihasilkan iPhone 11 terlihat memiliki dynamic range yang lebih luas, so secara umum detail highlight dan shadow-nya terlihat lebih seimbang. Sedangkan hasil potret Xiaomi 12 Lite di mode ini terlihat berhasil meng-highlight objek menjadi lebih tajam, sehingga detail objek terlihat lebih oke. Di mode ini, suhu warna foto iPhone 11 terlihat kurang konsisten dan beberapa kali memiliki temperatur warna yang lebih warm dari kondisi aslinya. Hal ini juga terlihat ketika mode potret ini digunakan untuk membidik objek berupa benda seperti ini. Dan di skenario seperti ini, separasi blur atau cuttingan objek foto dari Xiaomi 12 Lite terlihat jauh lebih rapi dan secara umum lebih baik dari hasil potret iPhone 11. Dan ketika mode potret ini digunakan pada kamera depannya, hasilnya seperti ini. Di skenario potret selfie seperti ini, perbedaan pertama yang paling terlihat yaitu dari segi feel of view atau luas pandang fotonya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, hasil potret selfie Xiaomi 12 Lite memiliki feel of view yang lebih wide dengan skin tone objek yang terlihat sedikit lebih hidup. Namun dari segi separasi blur atau cuttingan objeknya terlihat lebih rapi di iPhone 11. Nah, di mode auto, foto selfie kedua hape ini juga terlihat cukup berbeda dari segi skin tone objek dan juga dynamic range-nya. Ya, seperti yang kalian lihat, foto selfie Xiaomi 12 Lite di sini terlihat jauh lebih baik dengan dynamic range yang lebih luas dan dengan skin tone objek yang lebih hidup. So, bisa dikatakan dalam skenario foto selfie, overall Xiaomi 12 Lite mutlak lebih baik dari iPhone 11. Nah, sekarang kita bandingkan hasil foto low light-nya. Dengan bantuan mode malam, kamera utama kedua hape ini tentu mampu menangkap lebih banyak detail objek di kondisi minim cahaya seperti ini. Namun dari beberapa sampel foto low light ini terlihat kalau foto yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite sedikit lebih baik dari segi ketajaman dan terkesan lebih hidup berkat tuningan warna yang lebih pop up. Namun di kondisi low light yang lebih ekstrim seperti ini, hasil foto dari Xiaomi 12 Lite terlihat sedikit kewalahan dan akhirnya cenderung under exposed. Dan sebaliknya, di kondisi ini, iPhone 11 terbukti masih mampu menjaga exposure, detail, dan warna objek pada fotonya. Nah, ketika pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera ultrawidenya, hasilnya seperti ini. Ya, kamera ultrawide Xiaomi 12 Lite yang didukung fitur mode malam tentu mampu mempertahankan detail dan warna foto dengan lebih baik. Hal seperti ini tentu tidak bisa dilakukan iPhone 11 yang secara software memang tidak didukung mode malam di kamera ultrawidenya. Nah, dalam hal autofocus, sekilas keduanya terlihat memiliki kecepatan dan transisi fokus yang cukup berimbang. Namun kalau kalian perhatikan lebih dalam, autofocus kamera utama Xiaomi 12 Lite disini sedikit lebih cepat dengan transisi yang tidak kalah smooth dari autofocus kamera iPhone 11. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman videonya. iPhone 11 sendiri mampu merekam video hingga resolusi 4K 60fps di semua kameranya. Sedangkan Xiaomi 12 Lite hanya mampu merekam video dengan resolusi maksimal 4K 30fps, itu pun hanya di kamera utamanya saja. Dari pengetesan yang dilakukan dengan menggunakan kamera utamanya di resolusi standar 1080p 30fps, Video yang dihasilkan kedua hape ini terlihat ada perbedaan dari segi karakter warnanya walaupun hal ini tidak begitu signifikan. Video yang dihasilkan keduanya sama-sama stabil dengan dynamic range yang cukup luas. Hal serupa pun juga bisa kita temukan ketika settingan frame rate videonya kita atur ke 60fps. Hanya saja di settingan ini seringkali terlihat adanya jitter pada video Xiaomi 12 Lite. Dan ketika resolusi videonya kita up ke 4K 30fps, baik dari segi warna, kontras, dan stabilisasi video dari kedua hape ini masih bisa dijaga dengan sangat baik. Namun masalah jitter yang terjadi di Xiaomi 12 Lite di resolusi Full HD tadi tetap masih terlihat di resolusi ini. Nah, ketika pengetesan dilakukan dengan menggunakan kamera ultrawidenya, disini video yang dihasilkan iPhone 11 terlihat lebih soft, Namun dengan kontras yang lebih pas ditambah dengan field of view yang lebih luas. Sedangkan video yang dihasilkan dari kamera ultrawide Xiaomi 12 Lite disini terlihat sedikit lebih tajam, namun dengan kontras yang lebih tinggi. Walau begitu, dalam hal stabilisasi video, kamera ultrawide kedua hape ini bisa dikatakan cukup berimbang, khususnya di resolusi 1080p 30fps ini. Nah, sekarang kita beralih ke perekaman video kamera depannya. iPhone 11 sendiri bisa merekam video hingga resolusi 4K 60fps, sedangkan Xiaomi 12 Lite hanya mentok di resolusi 1080p 60fps saja. Dari pengetesan sederhana yang dilakukan di resolusi standar 1080p 30fps ini terlihat, video yang dihasilkan iPhone 11 unggul dalam hal ketajaman dan sedikit lebih luas dalam hal field of view-nya. Di settingan ini, video yang dihasilkan kedua hape ini sama-sama stabil dengan dynamic range yang sama-sama luas. Dan ketika frame rate videonya kita up ke 60fps secara kualitas, perbedaan pertama yang langsung terlihat dari video kedua hape ini itu dari segi stabilisasinya. Ya, di settingan ini, walaupun video Xiaomi 12 Lite ada peningkatan detail wajah dan field of view-nya, Namun, seperti yang kalian lihat, video Xiaomi 12 Lite disini cukup tertinggal dalam hal stabilisasinya. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan perbandingan hasil kamera yang telah kita ulas barusan, hasil jepretan Xiaomi 12 Lite overall bisa dikatakan sedikit lebih baik dari iPhone 11. Sedangkan untuk urusan perekaman videonya, secara mutlak iPhone 11 lebih powerful ketimbang Xiaomi 12 Lite ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, sampai jumpa di video selanjutnya.